Intro Fokultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pejajaran yang bekerja sama dengan Bangor University dan British Council. Sukses menggelar sosialisasi sampah plastik, guna mengurangi penggunaan sampah plastik dan bahayanya terhadap lingkungan, biota laut dan manusia. Acara ini dilaksanakan selama 3 hari, 12 hingga 14 Januari 2022 di Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam kegiatan ini, turut mengundang dinas-dinas terkait dan perwakilan dari SMA dan SMK baik guru dan siswa yang ada di Benteng, Kepulauan Selayar. Sosialisasi ini disampaikan oleh pembicara dari Universitas Pejajaran Bandung, Noir Primadona Purba dan Ibno Faizal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pejajaran. Sosialisasi ini dimulai dari penyampaian materi tentang sampah laut, perubahan iklim dan pemenasan global, serta simulasi pengambilan sampah di pesisir pantai. Pada hari kedua, menggelar aksi bersih pantai di pesisir pantai Plaza Marina Kepulauan Selayar yang diikuti oleh lebih dari 70 peserta, terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, guru dan siswa dari SMA dan SMK yang ada di Kepulauan Selayar. Noir Primadona Purba mengatakan bahwa aksi bersih pantai ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kepedulian generasi muda pada sampah plastik. Jadi kegiatan aksi bersih pantai pada hari kedua ini merupakan rangkaian acara kami yang merupakan kerjasama antara Universitas Pejajaran, Bangor University dengan British Council untuk mengembangkan atau meningkatkan awareness kepada generasi muda, terutama SMA-SMA yang ada di selayar ini. Dan kami menyusertakan beberapa NGO, kemudian juga dinas dan juga guru-guru, sehingga keluaran yang kami hasilkan mungkin di tahun depan bisa dilakukan sendiri di sini. Dan hari kedua ini kami pergi ke pantai di salah satu di Kota Benteng untuk mengajari atau memberikan arahan panduan bagaimana sampling sampah di daerah pantai itu sendiri. Dan kami sudah memberikan arahan dan kemudian nanti kita akan ada kreatifitas dan besok hari kita ada vlogging mengumpulkan sampah sambil berjalan kaki di kota-kota ini. Jadi secara umum bahwa generasi muda sebagai generasi yang harus menjaga lingkungannya sehingga nanti masyarakatnya lebih adaptif terhadap sampah-sampah ini sendiri. Nah kalau kami melihat di kota selayar sendiri atau di pantai yang ada di selayar ini, sampah-sampah itu memang banyak yang dari luar daerah atau kita sebut dengan kiriman dari luar daerah, terbukti dari beberapa merek yang mungkin banyak dari yang tidak ada dijual di kota ini sendiri. Dan kami harapkan dengan adanya kegiatan ini juga siswa-siswa maupun generasi muda ataupun guru-gurunya dapat lebih nantinya mengembangkan atau memberikan panduan-panduan kepada masyarakat sekitar atau masyarakat yang ada di pulau selayar ini sehingga pulau selayar ini menjadi lebih bersih dan wisatawan akan datang banyak kemari dan kita dapat menjaga lingkungan sekitar kita. Demikian. Terima kasih. Dan dalam aksi ini para peserta berhasil mengumpulkan berbagai jenis sampah plastik. FPI ke-4 juga mengedakan lomba kreativitas antar siswa SMA dan SMK yaitu melukis tote bag dengan tema lingkungan dan sampah plastik. Serangkaian acara ini ditutup dengan acara blogging yang bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang dikenal dengan selayar bebas sampah plastik atau SBSP yang merupakan gerakan sosial di keplon selayar yang berorientasi pada ajakan menanamkan nilai-nilai less plastik pada berbagai pihak. SBSP juga mendapatkan bantuan berupa dana sebesar 1 juta rupiah yang diberikan langsung oleh Noir Purba dari FPK 4 untuk mendukung kegiatannya tersebut dalam mengurangi penggunaan sampah plastik yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Firsan dan Angga, LTV Selayar melakorkan.